Halo semuanya dan kembali lagi di Vokritul Hanif Dan kali ini kita mau servis Mazda 2 ini Ini servis 55 ribu Karena gue biasa tiap 5 ribu kilometer gue ganti oli Meskipun menurut buku servis harusnya servis di 60 ribu kilometer Nah, sekalian kita mau beresin kekurangan di mobil ini yang pernah gue sebutin di video sebelumnya Video yang ini di bawah Gue pengen betulin bearing roda depan Kalau misalkan lagi ngebut bunyi Atau jangan-jangan ternyata bukan bearingnya Bisa jadi itu karena bannya Nanti kita lihat hasilnya seperti apa Sekalian kita mau ngobrol-ngobrol sama servis advisor dari Mazda Dan ini kita belum janjian jadi tidak ada yang diri kayasa gitu ya Iya, kita pengen tau berapa sih harga spare parts Mazda Kalau pasang dan beli di bengkel resmi Karena kan banyak yang bilang, oh slow moving parts Mazda itu kan mahal Daripada katanya-katanya, mendingan kita coba sendiri Sebenernya pas udah gue cek, harga slow moving partsnya itu Nggak jauh beda sama mobil di kelasnya gitu Kelas-kelas hatchback Cuma memang ada beberapa komponen yang agak mahal dikit Kayak misalkan kalau lampu depan pecah Itu gantinya cukup mahal Karena memang lampunya juga canggih Dia ada LED DRL-nya Lampu utama juga LED Jadi ya wajar-wajar aja sih kalau mahal Karena teknologi yang ditawarkan itu sebanding gitu Jadi stay tune terus di vlog kali ini Karena kita akan cek harga spare parts Mazda di bengkel resmi Nah ini mau, itu di depan kiri ada bunyi bedengung kalau kecepatan tinggi Maling kalau nggak biarin kan biasanya ban ya Iya, antara dua itu sih Terus sama servis 55 ribu kilometer Sebenernya kan dikatakan 60 ribu ya 60 ribu, biasanya kan servis itu adalah 10 ribu atau 6 bulan Mana yang lebih dulu sebenarnya Tetapi relatif lagi kembali ke customernya Karena berhubung mobil dalam arti kata Perjalanan dalam kota Pastinya otomatisnya Jakarta macet Dengan durasi 2 atau 3 jam macet itu udah berhubungan dengan perjalanan kita 15 kilo atau seterusnya Kurang lebih tepatnya seperti itu Engine running time kan masuknya Iya bener Ini mau tanya dong mas Kalau misalkan Mazda gitu Kita mau ngecek harga spare parts online tuh bisa nggak di? Baik, kalau spare parts online secara resmi itu tidak bisa Tapi kalau secara mohon maaf Karena spare parts ada imitasinya juga kita bilang Harga bisa berubah-berubah Tapi kalau berbicara harga Mazda Dia nggak bisa cek online Karena dari Mazda memang sangat dirahsiakan Ataupun dari Mazda belum dibuatkan seperti kayak model merek lain Gimana kita ngecek spare parts bisa online berapa harganya Berarti harus mananya langsung ke sini ya Mungkin by phone ke dealer resmi mana yang deket dari rumah Terus, mau tanya tuh mas Kalau range harga misalnya kan Kan kalau udah kilometer 80 ribu ke atas gitu kan Biasanya kan udah mulai ganti tuh Iya Sock breaker Terus, busing ya kan Engine mounting itu berapa nih gara-gara ya Baik, sebenarnya kalau untuk berbicara Kita tipikalnya Mazda 2 kan Mazda 2 GT misalnya Mazda 2 GT, shock breaker itu Saya belum bisa edukasi relatif Ya kan Karena berhubung harga itu bisa berubah-ubah Tapi yang jelas sih harga shock breaker sekitar 2 jutaan 2 jutaan satu yang depan ya Iya Terus kalau yang berbicara busing Mazda 2 untuk 80 ribu itu belum bisa ditentukan rusak Masih awet deh biasanya Masih awet Jadi kembali lagi Mazda 2 ini adalah cara pemakaian kita Tapi yang jelas selama saya kerja di Mazda Belum ada pergantian busing-busing kayak lower arm Busing stabilizer Itu kan atau link controlnya Karena kendaraannya hanya area deket Mungkin karena ngantar anak sekolah Aktifitas ke pasar atau ke mall Tapi kalau shock breaker Sudah banyak yang ganti karena apa? Karena mungkin cara pemakaian Biasanya kan kalau mobil 60 ribu itu shock breaker sudah mulai kena Terus kalau engine mounting itu berapa? Engine mounting itu sekitar 2,3 Satu ya? Iya Oke Lama pasang belum? Belum Itu belum PPN juga Oh belum PPN juga ya? Harga yang saya sebutkan itu belum PPN Hmm Oke jadi kurang lebih ya Gak jauh beda sama mobil-mobil lain ya sebenernya ya? Iya Oke Gak jauh beda Ini selesainya kapan nih Pak? Baik kalau untuk ini sih kita kan ganti oli sama kita diagnosis kaki-kaki Ya kan? Saya mohon izin perkiraan waktu karena bentuk istirahat Iya Itu yang pertama Terus yang kedua Pak Ridwan tadi ya? Hmm Bapak kan belum booking jadi kita kan irreguler Oke Kemungkinan besar kita agak sedikit ngantri untuk bagian lift Oke Saya mohon izin ekstimasi waktu itu sekitar sampai jam 4 sore Oh jam 4 sore? Iya Sekarang jam? Sekarang jam 12 Kita akan mulai sekitar setengah 2 Karena kita nunggu lift satu yang kosong Terus yang sampai jam 4 sore itu adalah sekalian kita cuci kendaraannya Kalau misalkan besok saya ambilnya bisa? Gak ada masalah Kan kena gaji denap ya? Iya Itu tidak ada masalah sih Pak Itu Yang penting gak semana-mana mobilnya kan? Gak lah kan mobil kan standby disini Kita kan juga kan sebelum tanpa izin kan kita gak bisa pakai Oke Tapi secara tes jalan kita kan udah komitmen di awal Oke terus tadi kan misalnya kita beli shockbreaker gitu Ada garansinya gak sih berapa lama? Mohon izin kalau untuk pembelian shockbreaker Kalau dia pemasangan bukan di Mazda itu tidak ada garansi Iya Itu kalau beli disini? Beli disini ada garansi 1 tahun atau 20 ribu kilometer Mana yang lebih dulu Oke Gitu Karena kan istilahnya gini Pak untuk shockbreaker itu adalah kan istilahnya kan Bapak beli Hanya membeli barang gitu kan Tetapi kalau untuk jaminnya kan kita beda Emang bisa ya? Apa namanya beli spare parts dari luar minta pasang disini? Ada beberapa konsumen beli spare parts dari luar Karena pertama area lokasi rumahnya kejauhan Oke Jadi dia mengontek semua Mazda Mazda mana yang ready Oh oke Gitu Gitu Jadi ada beberapa contohnya ada customer luar kota Ada yang beli kesini juga Nanti dia pasang di Mazda luar kotanya Kalau dibalik? Kalau dibalik dalam hati? Setelah partnya beli di luar pasangnya disini Oh gitu tinggal? Tidak boleh Gak boleh ya? Iya Gitu Itu memang udah peraturan manajemennya Oke Siap kalau gitu Oke Ada lagi yang saya bantu Pak? Itu aja kali Itu aja ya Ada yang bertanya-tanya nggak? Saya buat checklist dulu Kita cek keseluruhan terkait bodi Terkait tanda terima kendaraan Apabila ada benda berharga Pasti kita akan customer suruh ambil dulu Siap Gitu Mari Pak kita cek barang dulu ya Sekalian saya majin dulu mobilnya Pak ya Siap Di sini juga ada Mazda 2 yang versi terbaru udah facelift Bedanya apa aja sih selain harga ya Dari luar sama sih nggak ada bedanya ya Pok glamnya dia lebih kecil Dan sekarang LED Udah sisanya nggak ada bedanya sama sekali Terus samping pelek masih sama Mampu belakang sama Emblem sama Penalpot sama BMPR juga sama Masuk ke dalam ada bedanya nih Ini Dia udah pake leather sekarang disini Terus masuk ke dalam Nah Ini Ini beda nih Kalau yang model lama Intinya nggak rata di atas sini Ada sini 01 sama ditaruh sini Tombolnya Tapi tombolnya sama semua sih Stirnya Beda Sekarang stirnya lebih kurus Lebih enak digenggam Dan ada cruise controlnya Pedal shift sama Dan airbagnya Dia ada 6 sekarang Terus ke dalam Ini Masih sama ya Bedanya Stitchingnya warnanya putih Dan ini agak kecoklatan Desain speedometernya Lingkaran tengahnya ini Agak berbeda Sama di bagian head up displaynya Dia sudah full color Ini joknya Dia sudah pake leather Tengahnya pake sweat Dan leadernya ini asli ya Bagian sampingnya ini Cuma bagian sini Sintetis Jadi di kombinasi Nah kalau di Jepang Dia sudah ada facelift yang baru lagi Desain fascia depannya sudah beda Oke Jadi sekarang itu aja Besok kita akan datang lagi Kita ambil mobilnya Yang sudah diservis Nah ini kebetulan Mas DMT Haryono ini Deket banget sama stasiun kereta Jadi kita pulang naik kereta Sampai stasiun pasar minggu Lanjut jalan kaki ke rumah Yuk Nah sekarang kita sudah hari kedua Kita habis Nah inilah Kalau Masda 2 itu Sumpit sekali Jadi kita masukin tengah aja Mobil Katanya semuanya masih bagus Dan bunyi dengung di depan itu Ternyata itu bukan Dari bearingnya Jadi bearingnya masih bagus Tapi itu bannya katanya Pas dicek itu kembangnya Ada yang udah mulai gak bagus Makanya dia pas ditol Dia agak bunyi pas kenceng Jadi abis ini kita harus langsung ganti ban Sama ban yang baru Ini servis totalnya 987.750 Sebenernya harusnya 898 Tapi karena ada pajak 10% Semuanya kata Bekel Masda masih bagus Jadi ditunggu kedatangannya pas 60.000 km Dan ini spare part sisanya ya Botol-botolnya itu dikasih bawa balik Udah abis juga sih Udah gak ada isinya sama sekali Sama oil filter Kotaknya doang So far ke Bekel Masda itu ternyata cukup menyenangkan Karena SOP nya itu bagus banget ya Itu tadi waktu kita parkir itu keluar langsung dikasih payung Jadi gue berdua sama Andi pas hari pertama langsung dikasih payung Katanya emang SOP nya kayak gitu Jadi kita tidak boleh sampai terkena panas Jadi so far sangat puas dengan masda Sekarang kita lanjut balik Yuk Terus ada satu lagi nih Sebelum kita jalan nih Di bagian atas ini Itu ada stiker Yang gampang banget dilepas ya Jadi gak akan merusak kaca film Karena nih Stikernya kayak dari Apa sih? Kayak karet gitu lah Kayak plastik gitu Ini ada tulisannya ganti oli berikutnya 65.000 km Jadi menurut Mazda Kalau ganti oli itu Tiap 10.000 km Kalau standarnya mereka Tapi kalau gue sih lebih seneng Tiap 5.000 km Karena tiap 5.000 km itu Performance sama iritan bahan bakarnya Jadi lebih bagus Dan pastinya mobil jadi lebih awet Dibandingkan kita Ganti pas 10.000 Tapi 10.000 pun gak masalah Yuk Sekarang kita jalan Oke jadi itu aja vlog kita kali ini Kesimpulannya Servis Mazda memang agak sedikit lebih mahal Tapi mungkin buat kalian yang biasa pakai Honda Ya kurang lebih sama aja lah ya Dan buat temen-temen yang punya experience dengan Servis Mazda Bisa langsung komen di bawah Bagaimana rasanya Dan bagaimana biayanya Langsung aja share di bawah Seredar Nif sampai jumpa di vlog berikutnya Tapi mobil ini sudah laku Jadi kita pulang naik ke bidang lain Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax